Sekarang kita sudah masuk di kawasan di kota Tukang. Tentang kota suci, yang pertama bahwa di Mekka ini Allah SWT telah menciptakan atau meletakkan tempat ibadah pertama. Ya ini adalah merupakan, di depan kita ini merupakan salah satu masjid yang sangat fenomenal di kota Mekka, namanya Masjid Aisyah. Apabila kita bersedekah, di Mekka juga kita bersedekah, ya sama dengan 100 ribu kali lipat. Ini adalah kawasan dari Bukit Sur. Kawasan ini selalu rame dikunjungi oleh para jemaah dari berbagai travel ya di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi di kawasan ini sekarang sedang dibangun semacam museum ya di beberapa tahun ke depan, tentunya akan menjadi lebih representatif. Salah satu universitas yang sangat terkenal di Saudi Arabia, ya namanya Universitas Umul Furo. Berbagai macam jurusan dan fakultas ada di universitas ini termasuk diantaranya adalah fakultas kedokteran. Ya Arofah dimulai dari sini. Berarti kalau ada orang nanti di musim haji, dia hukumnya di sini tidak sah. Jadi kalau kita berhaji itu harus kita pastikan kita berada di dalam padang Arofah. Kita lihat tadi, ininya tidak lurus kan? Batasnya itu. Tidak lurus gitu misalnya satu baris ini. Kenapa? Karena saya katakan tadi, batas Arofah itu ditentukan oleh Allah melalui perantaraan Jibril yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim. Ya, dan itu ada dari batasan dari jadzaman Nabi Ibrahim, ada patoknya dari jadzaman Nabi Ibrahim, kemudian dari jadzaman Quraysh, kemudian para jadzaman Rasulullah, para khulafah, dan semuanya masih terjaga dengan baik, terlebih kemudian dengan teknologi JBS yang saat ini tentu akan lebih mudah lagi. Situasi dan kondisi terkini di sekitar Jawa Rahmat. Nah, ini hubungan. Jawa Rahmat diramekan oleh para pedagang. Ini situasi pada hari Senin, hari May, Ramadan. Dan kondisi Jawa Rahmat ya, pada tanggal 27 Maret 2023 ya. Ya maaf, tidak diperkenankan untuk ke Bukit Jawa Rahmat ya. Hanya dari sini saja. Ini situasi dan kondisinya rame sekali pada hari ini. Masya Allah. Masya Allah. Ini juga tim dari Mu'adz, atau Jawa Rahmat Mu'adz Sur juga, ini berkosa di Jabar Rahmat. Luar biasa supaya, ini pakar, ini pakar Jabar Rahmat, penumpul dengan tulisan. Ini semua penuh dengan tulisan. Lagi nulis juga ini. Lagi pertemuan juga. Tidak menulis, saya pakai tangan. Tidak apa maksudnya. Saya akan pulang ke Dis ya. Ini, P.H. Jangan ini. Lagi sini. Ini jemah dari mana ini. Sekarang kita memasuki Musdalifah. Ini sudah ada bapak namanya. Musdalifah mulai dari sini. Sebelah kiri kita, ini adalah stasiun kereta api Musdalifah. Nah, ini adalah sudah memasuki kawasan Musdalifah. Jadi, setelah jamaah haji tanggal 9 siang, itu berarti Musdalifah, maka setelah maghrib mereka berjalan dan disunahkan tidak melaksanakan sholat maghrib di Arofah, tetapi melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan jamaah takhir. Di sini, di kawasan ini, di kawasan Musdalifah. Di sini tidak ada tenda, kecuali bagi para petugas saja. Sehingga di malam tanggal 10 bulan Zulhijjah, ya para jamaah haji di sini hanya transit untuk beristirahat. Dan mereka tinggal sampai subuh pada tanggal 11 bulan Zulhijjah, kecuali bagi wanita dan orang-orang yang lemah. Maka diperbolehkan meninggalkan Musdalifah ini dari sejak usai memasuki atau setelah pertengahan malam, jadi 2 per 3 malam terakhir. Ini dinamakan dengan Wadi Muhasir. Kita disunahkan apabila kita berhaji ketika kita melewati kawasan ini, ya di sebelah kanan ini ada tempat berjalan kaki, kita disunahkan untuk berjalan kaki cepat atau lari. Ya karena di sini adalah tempat turunnya azab terhadap tentara Abroha. Ya kata-kata tidak kosong antara keduanya. Karena ini adalah merupakan tempat turunnya azab. Abraha di sini. Karena di sini tempat turunnya azab, maka kita diperintahkan untuk mempercepat jalan. Kemudian depan di atas bukit itu ada semacam tubuh tuh, ada kayak masjid kecil tuh. Ada semacam menara kecil tuh kan di sana tuh. Di sebelah kiri depan itu, sebagian riwayat menyebutkan bahwa itu adalah tempat di mana Nabi Ibrahim AS mengandak menyembeli Nabi Ismail AS. Jumrah. Tempat penyelontoran jumrah sekarang ini tidak seperti dulu. Hanya dua lantai, tapi saatnya sudah empat lantai dan sudah diatur sedemikian rupa. sehingga tidak akan terjadi tabrakan para jamaah haji yang terap kali dahulu berjatuhan korban. Masjid Khair, masjid di Bina. Hotel seperti ini nih, yang berwarna coklat ini, ini adalah untuk mereka yang mabit dari negara-negara teluk. Tetapi apabila kita masuk ke dalamnya, nuansanya juga bagaikan tenda itu. Jadi nuansanya bagaikan kita di tenda, tapi ke depan tonon adalah akan dibuat seperti itu, sehingga kemudian akan lebih membuat terkenal bagi jamaah di Indonesia yang dinamakan dengan terowongan Moisi. Mungkin di tahun 94 atau 95 terjadi peristiwa yang dinamakan dengan peristiwa terowongan Minak. Dalam peristiwa tersebut, karena adanya mati lampu di terowongan, mengakibatkan terowongan menjadi gelap, dan kemudian saat itu jamaah panik, yang mengakibatkan terjadinya tadafu atau meresak-besakan. Ini hotel Joma'ah Haji ini, asal Sulawesi di sini nih. PG7 ini, kami lewat sini. Ayat 1 sampai 5, Jambang, 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 Pajam, Atau naik ke atas itu 2 jam, 1 jam. Jambang, 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 Terima kasih.